Pemirsa hujan deras di awal tahun 2022 menyebabkan 8 kecamatan di Kabupaten Morobungo terendam banjir. Seorang nenek berusia 80 tahun terpaksa dievakuasi tim Basarnas Jambi dengan menggunakan perahu karet. Beginilah kondisi nenek nita 80 tahun warga desa Tanjung Gedang kecamatan Morobungo yang dievakuasi tim Basarnas Jambi. Hujan deras di awal tahun 2022 desa tersebut dikepung banjir pada minggu 2 Januari 2022 sehingga warga tidak sempat mengevakuasi diri. Tim Sargabungan Basarnas PBBD dan PMI Polri diturunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Bahkan evakuasi kali ini dilakukan hingga malam hari. Dari data Basarnas Jambi yang diupdate pada Senin siang, setidaknya 8 kecamatan di Morobungo terendam banjir. Komandan Posar Bungo Bernard Harlin mengatakan, pada Senin pagi juga terpaksa berjipaku penyelamatkan seorang ibu hamil, Sri Yunyarti, warga desa Sungai Buluh yang akan melahirkan. Aksi dramatis itu dilakukan mulai dari menandu menggunakan perahu karet dari rumah korban hingga mengantarkan langsung ke puskesmas terdekat. Kita telah berhasil mengevakuasi warga yang terkena musibah, setidaknya ada 20 orang. Terutama pada pagi hari ini kita mengevakuasi salah satu ibu hamil yang berada di desa Danau Buluh sekitar jarak dari pusku sekitar 30 km. Ibu tersebut kita evakuasi dan kita larikan langsung ke puskesmas agar bisa melakukan persalinan dengan selamat. Saat ini ketinggian air mencapai 2 meter dan warga yang terdampak terpaksa mengungsi di tanda darurat yang disediakan tim sargabungan. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!